Intro Halo guys, kembali lagi di channel I Remember Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar olahraga Hmm, kalian yang suka olahraga pasti penasaran kan? Oke, kalau penasaran, pantengin terus, stay tune jangan kemana-mana ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys Suhu tubuh memanas ketika berolahraga, tanda lemak sudah terbakar Ketahuilah, itu hanya mitos loh Karena faktanya adalah proses terbakarnya lemak itu terjadi setelah kita berolahraga Bukan saat kita berolahraga ya guys Saat pertama kali berolahraga, keesokan harinya badan pasti pegal Ternyata hal tersebut hanya mitos guys Karena rasa pegal pada tubuh seseorang merupakan interprestasi dari porsi olahraga yang berlebihan Guys, so olahraga lah yang cukup ya guys Jangan berlebihan Mengangkat beban membuat tubuh wanita menjadi kekar Hmm, ini merupakan mitos yang sering menghantui wanita nih guys Tenang aja para ladies Buat kamu yang suka mengangkat beban Nggak perlu takut badan kamu kekar dan tidak menarik lagi Karena kekarnya badan merupakan tugas hormon testosteron Yang jarang sekali dimitri para wanita loh guys Jadi buat kalian para ladies Jangan takut ya Otot akan berubah menjadi lemak ketika berhenti berolahraga Hmm, itu mitos atau fakta ya Ternyata itu adalah mitos Ketika kamu sudah tidak berolahraga Otot yang kencang akan kembali seperti sedia kalah Jadi, bukan menjadi lemak tubuh ya guys Lemak tubuh merupakan bentukan dari banyaknya makanan Yang berlemak masuk ke tubuh Tetapi tidak terbuang dan tersimbul di dalam tubuh Jadi, buat kalian tetap jaga Pola makan ya Larangan langsung mandi setelah berolahraga Itu adalah fakta Jika kamu yang hobi berolahraga Kemudian langsung mandi Tepat setelah selesai berolahraga Sebaiknya rubah kebiasaan kamu guys Karena hal tersebut memiliki efek yang kurang baik untuk tubuhmu Ketika berolahraga Tubuh akan mengeluarkan keringat Itu artinya pori-pori itu sedang terbuka Dan suhu pada tubuh sedang tinggi Jika kamu mandi Maka kondisi tersebut akan memaksa tubuh kamu menurunkan suhu secara drastis Dan bisa membuat kamu demam loh guys So, jika kita berolahraga Jangan langsung mandi ya guys Sebaiknya tunggu keringat-kering dulu Baru mandi Nah, itu dia beberapa mitos dan fakta tentang olahraga Semoga bermanfaat ya guys Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Yup Sampai jumpa Terima kasih.